9 itu berarti anak, satu anak sekolah, jadi ini real, saya minta saudara-saudara bergerak masing-masing yang bisa 100 ribu 100 ribu, yang bisa 500 ribu berarti 5 anak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, jangan terlalu banyak kita seminar, jangan terlalu banyak omon-omon, sekarang aksi, aksi, aksi. Karena kebetulan banyak menteri yang hadir, saya juga mohon, jangan terlalu banyak anggotamu jalan-jalan keluar negeri. Kalau mau jalan keluar negeri, pakai uang sendiri boleh. Jadi kurangi yang seminar-seminar, yang apalagi apa itu. Kunjungan kerja, studi banding. Mau studi apa, gitu loh. Kalian sudah tahu masalahnya. Nggak usah terlalu banyak studi, studi, studi. Ini, ini gampang diucapkan, tapi ujungnya sulit dilaksanakan, apalagi oleh ketua-ketua partai. Betul? Karena saya juga mengalami, berapa tahun yang lalu, sebagai ketua umum Gerindra, saya keluarkan kebijakan. Kurangi jalan-jalan keluar negeri. Tahu-tahu, datang. Perwakilan dari beberapa kabupaten. Saya enggak sebut daerah mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Kisi-kisi. Boleh kan saya kasih kisi-kisi. Tapi saya enggak sebut daerahnya mana. Pokoknya sebelah timur dari Banyuwangi. Sebelah timur bisa NTT, bisa. Datang lima. Lima. Anggota DPRD. Kabupaten. Lima. Datang ke tempat saya. Pak. Kami mohon, Pak. Karena Bapak kan sudah kasih larangan ke luar negeri, Pak. Rupanya lima orang ini baru terpilih. Baru terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten. Di pulau itu yang sebelah. Pak. Kami, Pak, seumur hidup kami belum pernah ke luar negeri, Pak. Waduh, luluh juga hati ketua umum ini, kan? Kami ada kesempatan, Pak. Ini rencananya semua dewan akan studi banding ke... Saya lupa, Pak. Ke Hongkong. Saya sudah tidak tanya lagi. Anda mau studi banding apa di Hongkong? Tapi mukanya memelas. Ini bayangkan anggota DPRD Kabupaten dari Gerindra. Ini biasanya ini ketua-ketua tani. Kami belum pernah, Pak, ke luar negeri. Belum pernah lihat ke luar negeri. Lama-lama saya bilang, ya sudah ya. Kali ini terakhir. Berangkatlah mereka, gitu. Jadi, saudara, saya mengerti. Partai-partai mengalami sama dengan saya. Iya, kan? Anggota kita ini memang tidak pernah ke luar negeri. Masalahnya adalah, sekarang kita harus pusatkan perhatian kita mengatasi kesulitan rakyat. Masalahnya itu. Jadi, mohon, yakinkanlah seluruh anggota kita kurangi ke luar negeri. Saya sendiri, sebetulnya saya ini mau konsentrasi dalam negeri. Tapi salah satu kewajiban pertama harus berangkat.